Hai co-friends, pada soal ini ditanyakan hasil dari akar dari 4 ditambah akar dari 16 ditambah akar dari 64 ditambah akar dari sekian dan seterusnya. Nah untuk menyelesaikan soal ini perhatikan jika kita punya 2 pangkat N ditambah 1 di mana 2 pangkat N ditambah 1 ini sama dengan akar dari 2 pangkat N ditambah 1 dikuadratkan. Kita uraikan maka akan menjadi akar dari 4 pangkat N ditambah 2 dikali 2 pangkat N ditambah 1. Kemudian 2 dikali 2 pangkat N ditambah 1 kita ubah menjadi akar dari 2 dikali 2 pangkat N ditambah 1 dikuadratkan. Kita uraikan maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya 4 dikali 2 pangkat N ditambah 1 kita ubah menjadi akar dari 4 dikali 2 pangkat N ditambah 1 dikuadratkan. Kita warahkan akan menjadi seperti ini. Nah, di sini bisa kita tulis akar dari 4 pangkat N ditambah akar dari 4 pangkat N ditambah 1 ditambah akar dari 4 pangkat N ditambah 2 ditambah akar dari sekian dan seterusnya. Nah, bentuk akar ini kita sesuaikan dengan bentuk akar pada soal. Di sini 4 sebagai 4 pangkat N berarti N-nya adalah 1. 4 pangkat 1 adalah 4. Kemudian 16 itu sebagai 4 pangkat N ditambah 1 berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. Dan 64 sebagai 4 pangkat N ditambah 2 atau 4 pangkat 3 sama dengan 64. Maka hasil dari akar dari 4 ditambah akar dari 16 ditambah akar dari 64 ditambah akar dari sekian itu adalah 2 pangkat N ditambah 1. Di mana N-nya adalah 1. Maka 2 pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jawabannya yang B. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.